Kita akan menuju ke rekan He Kurnia Amal ya, yang saat ini berada di Sleman, Yogyakarta, tempat dari Mahfud MD akan lakukan pencoblosan. Kita akan, Kurnia Amal, bagaimana kondisi di lokasi Anda? Ya, kalau kita lihat, tampaknya Mahfud MD ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Atau mungkin sudah selesai ya, karena tadi sudah dilaksanakan sholat subuh. Apakah ada penyataan langsung dari Mahfud MD mengenai pencoblosan hari ini? Baik, kita akan saksikan bersama. Nanti saya nunggu jadwal saja kan, mulainya kalau tidak salah jam 8, jadi saya berangkat jam setengah delapan dari sini. Kira-kira setengah delapan atau jam 7.45 gitu, berangkat. Kemudian nanti jam 11 atau jam 12 saya ke Jakarta. Untuk melihat, ya, quick count dan laporan-laporan pelaksanaan pemilu dari berbagai daerah. Insya Allah secara garis besar kita nanti secara umum sudah akan melihat hasil pemilu sekitar jam 3 ya. Saya kira informasi resmi barangkali dari TV-TV mulai jam 3, tapi biasanya sebelum itu sudah beredar lewat berbagai media tentang perkiraan hasil lahir. Dan resminya nanti hasil lahir itu menurut saya yang sudah bisa didengar itu ya sekitar jam 5 saya kira kita sudah melihat peta parpol yang dapat kursi berapa, calon presiden, calon wakil presiden, perolehannya seperti apa saya kira hari ini. Mari kita tunggu aja nih. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya di dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai oblosan, lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi tidak boleh dimainkan. Karena menyangkut rakyat, menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih. Kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstitusionalnya sudah berjalan dengan baik. Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapapun nanti yang menang ya itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapapun dan atas nama apapun. Gitu ya, cukup ya. Saya nanti akan nyoblos bersama Ibu Mahfud dan anak. Saya kan di sini tinggal bertiga ya. Anak saya yang tertua ada di Amsterdam, yang nomor dua ada di Probolinggo sudah memilih di tempatnya sendiri-sendiri. Terus saya dan istri, KTP-nya masih di sini sejak tahun 1985. Sampai sekarang saya sudah mungkin lebih dari 10 kali pemilu melalui tempat ini. Sejak tahun 1987 berarti saya pemilu itu. Sampai sekarang. Saya bertiga aja tentu bersama dengan ini yang di rumah. Yang jaga-jaga rumah kemudian yang lain-lain. Apa? Ya saya nanti sama Bu Mega jam 3 di Kebagusan. Sama ketumpar polainnya juga Pak? Sama ke, ya saya lihat ya ketumpar polain itu bikin acara sendiri-sendiri di markasnya. Pak Hati bikin di INUS, kemudian, eh bikin di MNC ya, MNC Tower. Kemudian Pak Sabta Odang bikin di Osman Sabta Odang bikin sendiri, B3 bikin sendiri. Nah yang saya itu ada sendiri juga di Jalan Tengku Umar. Tapi saya nanti tiket bersama Bu Mika di Kebagusan. Komunikasi nggak sih dengan Pak Ganjar, Pak, jalan pencoblosan ini? Mungkin janji-janjian, jam berapa, keluarnya, dan lain sebagainya. Komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak? Nggak. Sejak hari Sabtu saya nggak ada komunikasi dengan Pak Ganjar. Apa yang pemilu terakhir itu, kampanye terakhir di Semarang, saya terus berangkat dari Semarang ke Jidda. Prof, soal rencana pertemuan ini, Sri Sultan dengan Bu Mika, itu kan dianggap sebagai konsolidasi tokoh reformasi sembilan depan yang dulu menandatangani deklarasi di Ganjur untuk menegakkan, menghadapi sisi gelap kekuasaan. Apa itu? Saya nggak kenal itu. Siapa yang mau mengadakan agenda itu? Sekjen PDIP, Pak Ahas, Tom. Oh iya, ya bagus lah. Ya bagus kalau itu diadakan. Karena siapapun kalau berniat baik, ikut memikirkan bagaimana kelangsungan negara ini, bagaimana penyelenggaraan negara ini dengan sebaik-baiknya, itu saya kira orang seperti Sultan, orang seperti Bu Mika, orang seperti Pak Jokowi bahkan, itu punya kapasitas untuk melakukan itu, agar negara itu baik. tentu harus menasional tokohnya, nanti ia dimulai dari dua orang dulu, lalu tiga orang, kemudian yang lain, yang besar-besar kan banyak, terutama pimpinan parpol, pimpinan ormas, itu semua harus ikut mendorong, agar negara ini menjadi lebih baik, lebih berkeadilan, dan tentu sudah 78 tahun kita merdeka, masa menghadapi korupsi, tidak bisa, kalau korupsinya itu ya, bukan korupsi-korupsi, kita ini sebenarnya korupsinya kan korupsi besar-besaran ya, bukan korupsi orang nyolong, diam-diam apa gitu, sudah, nampaknya sudah terstruktur korupsinya, masa kita mengatasi seperti itu, tidak bisa. mulailah, menghabiskan mungkin agak perlu waktu, tapi harus mulai, bahwa itu harus diberantas, karena kalau korupsi di Indonesia bersih, orang seperti kita ini, ya hidup cukup nyaman lah di Indonesia, Indonesia ini kaya rakyat, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya luar biasa, kalau dikelola secara baik, makmur kita ini. Gitu aja. Terus Prof Mahfud ini situasinya sudah seperti reformasi 98 atau belum Prof, karena banyak yang menyebut seperti itu Prof? Kalau, kalau situasi di tengah masyarakat, ya mungkin belum sepanas itu, tapi kalau situasi korupsinya mungkin sama parahnya, sehingga kalau tidak segera diatasi dengan cara pemilu yang baik, bisa buruk akibatnya. Hasil hari ini Prof, mungkin optimismenya dan aspeknya semalam Prof menyampaikan, jika Prof optimis, jika hasil pada hari ini berbeda dengan survei? Iya, saya yakin lah. Saya meyakini masa ada survei 50% lebih untuk satu itu, upaya penggiringan menurut saya. Kita buktikan hari ini, bahwa itu tidak terjadi. optimistis dua putaran ya Prof ya? Pokoknya optimistis menang. Prof, baju kelapelannya sama Mas Gajah, mati datang ke TPS atau pakai baju khusus? Tidak, saya baju ini ke TPS bebas-bebas saja. Saya tidak tahu Mas Gajah mau pakai baju apa ya, kalau saya pakai baju biasa, mungkin pakai batik, mungkin pakai jalanan jin biasa. Yang penting suara diberikan. Situasi kebatinan hari ini jelang pencoblosan, tenang, optimis ya Prof? Sangat tenang. Sejak kemarin lah, sejak habis kampanye itu, lalu saya ke Tanah Suci, di Tanah Suci saya mendapat pencerahan rohani gitu, lalu tenang banget. Udah jalani aja semuanya, Tuhan sudah mengatur semuanya, tapi manusianya harus berusaha keras gitu. Saya termasuk yang akan berusaha keras. Saudara-saudara juga terima kasih usaha kerasnya sampai datang ke sini. Bukan usaha keras. Ibu, semalam kini telpon sampai tujuh Bu, didoain menang juga Prof Mahfud ini bagaimana? Nggak, ini biasa. Kalau setiap bulan sekali ya Pak. Kami telponan. Nggak, telponan. Ya mendoakan aja tuh anak saya. Mudah-mudahan menang gitu. Anak kecil sudah mendoakan menang. Ibu, bagaimana Bu melihat Prof Mahfud ini sudah 75 hari berkeliling kampanye, mengikuti kontestasi cawapres. Mungkin ada kesan-kesannya atau berharapannya untuk pelaksanaan pemilu pada hari ini. Semangat. Bapak semangat, saya ikut semangat. Anda mikirlah tugas Ibu. Sudah ya. Ayo. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti sarapan di sini sama-sama ya. Terima kasih.